Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Welcome to LB Friends Eh LB Show Diam lo Cut 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 Biarin aja udah Gini Udah lama ya Udah lama kita gak bersua nih Oh iya kenalin dulu Gue Rimbah Nah kita sekarang Ada narasumber Yang pastinya kalo ngikutin LB Show Channel nih pasti tau nih Mantan musisi juga Masalahnya kan Sebelumnya kita udah perkenalan ya Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Sehat Ustadz Dengan Ustadz Gelerawan Gue susah ngomongnya Eh jangan lupa Buat temen-temen yang belum subscribe Atau baru dateng ke channel kita Like share 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 juga itu Bagian dakwah Iya lu jadi ikut berpartisipasi Ya Iya ribet gue Enggak bener tapi kalo lu yang Susah buat komunikasi atau bicara Konten dakwah Lu tuh cukup share aja Ah bener Insya Allah lu tetep kebagian ya pak Iya lah pasti Kalo takut berbicara Kalo lagi di depan orang banyak ya kan Cukup share aja ini bagus lu Ya kan gitu Ya mudah-mudahan itu jadi amat jarian juga Dan mudah-mudahan emang bagus Amin Eh ngomong-ngomong LB shock crew Mudah-mudahan temen-temen di rumah Netizen semua Mau maafin kita semua ya Mohon maaf lahir batin Jangan lupa kirim-kirim ya kan Kue-kuenya Iya bener-bener bener Tajir boleh kiri-kiri nih Baru baru kayak ngomong Kemungkinan nanti juga Mungkin ada sesi-sesi buat Pas di bulan Ramadan Wah bener Kultum-kultum kali ya Ntar Asep yang ngisi sendiri dia Oke karena sekarang Menjelang Ramadan Kita buka spesial Ramadan Eh ini masih kosong Boleh Iya Ustaz silahkan minum Ustaz Cuman belum ada merek nih Iya Jangan lupa yang mau naruh merek Iya Ah lamban geraknya Oh paling enak nih ya Itu spesial Ramadan nih Ustaz Iya Silahkan Ustaz Kasih prolog-prolognya apa nih Ustaz Iya Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Ya Ya intinya mungkin sebagai pengantar ya Sebagai pembuka dari dialog kita pada hari ini Eh Ayat yang menjadi dalil bagi kita untuk menjalankan ibadah sawum atau puasa di bulan Ramadan Mungkin teman-teman juga sudah pada tahu sudah pada hafal ya Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Wa'alaikum tatakun Wahai orang-orang yang beriman Wajib bagi kalian untuk menjalankan ibadah puasa Ya Kutiba alaikum musyiam Kama kutiba ala ladina min kablikum Sebagai mana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian La'alaikum tatakun Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa Ya Jadi Sebenarnya tujuan ibadah Ya bukan hanya puasa Itu adalah Dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Agar kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa Nah Maka penting sekali bagi kita untuk memahami Apa itu takwa Ya Jadi takwa itu adalah Kalau dalam bahasa para ulama Itu didefinisikan Intitsalu awamirillahi wajatinabu nawahi Menjalankan segala perintah Allah Dan menjauhi segala larangannya Atau Ada juga yang Mendefinisikan bahwa takwa itu adalah Fi'lul wajibat Wa tarkul muharromat Ya Menjalankan segala perintah Allah Dan menjauhi apapun yang diharamkan Itu makna takwa Jadi Ibadah-ibadah kita itu seharusnya mengarahkan kita kepada Visi itu Kepada tujuan itu Takwa itu sendiri Takwa itu sendiri Ya Nah Maka pada Hari ini mungkin kita akan banyak Nanti elaborasi ya Akan banyak Membahas Tentang Bagaimana kebiasaan-kebiasaan baginda Nabi Pada bulan-bulan Ramadan Yang menunjukkan bahwa beliau adalah Seseorang yang Mempunyai Ketakuan yang sempurna Ya Jadi ketakuan beliau itu Ya Sudah benar-benar Tidak ada Tandingannya Ya jadi Sebagai seorang Nabi Sebagai seorang Rasul Akhir zaman Jelas bahwa Beliau harus menjadi contoh Bagi kita Ya Mungkin Sekedar pembuka itu Yang ingin saya sampaikan Mungkin kalau ada yang mau di Perdalam lagi Ustadz Ini kan tadi di ayat 183 Surat Al-Baqarah Ini perintahnya Berpuasa nih Perintah Untuk menjalankan ibadah puasa Nah ini Perintah ini turunnya Kapan Asbabul Nuzulnya Karena apa sih Ya Kalau boleh tahu Banyak yang tahunya kan Cuma Oh ada di Quran Surat Al-Baqarah 183 gitu kan Tapi gak tahu Di belakangnya itu Ada apa sih Latar belakangnya Iya Begini Ayat yang Diawali Dengan Kalimat Ya ayyuhalladzina aman Wahai orang-orang yang beriman Itu Ayat yang Terkait dengan syariat Ya Ayat yang terkait dengan Perintah Atau larangan Biasanya begitu Hukum ya Ya hukum Jadi Ayat-ayat yang seperti ini Biasanya Atau bukan biasanya Seluruh ayat yang diawali dengan Kalimat Ya ayyuhalladzina amanu Itu adalah ayat-ayat yang turun Pada periode Madinah Ya Maka disebut surat Madaniah Ya Karena di 13 tahun pertama masa kenabian Selama beliau berada di Makkah Itu Ayat yang turun itu Mayoritas Itu adalah surat Surat atau ayat-ayat yang terkait dengan Persoalan akidah Persoalan keimanan Karena memang itu yang dibutuhkan Pada saat itu Karena Akidah Akidah umat Pada saat itu Memang lagi Kondisi yang Rusak Yang berantakan Gitu kan Yang kita sebut dengan Ya kayak sekarang lah ya Bisa Bisa dikiaskan Iya bisa dikiaskan Ketika hidup itu tidak diatur oleh Islam Memang Akan Menjadi suatu kondisi Dimana masyarakat itu mengalami Kerusakan akidah Dekadensi Bahasa kita dekadensi akhlak Oh dekadensi akhlak Wah Itu apaan tuh Apa tadi Gue ngomong sih Makanya ada ulama yang Berpendapat bahwa sekarang ini perlu revolusi akhlak Di satu sisi benar revolusi akhlak Memang akhlak umat ini Harus di Benahi hari ini ya Tapi Bukan revolusi mental ya Nah itu pentingan mana revolusi mental Kalau bahasa kita revolusi akhlak Kalau nganu Gak boleh ya Gak Tapi intinya Untuk menjadikan orang-orang mempunyai akhlak yang baik Yang utama adalah menanamkan akidah yang benar dulu Akidah yang benar Sehingga ketika seseorang itu punya akidah atau keimanan yang benar Maka mereka akan punya ketundukan kepada syariat Akhirnya memiliki mental yang benar Memiliki akhlak yang baik kalau bahasa kita ya Akhlakul karimah Jadi sebenarnya akhlak yang baik itu merupakan produk ya Merupakan hasil dari akidah yang benar Akidah yang sahih dan ketundukan kepada syariat Maka muncullah orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik Dan ini telah ditunjukkan oleh baginda Nabi dan para sahabat Makanya para sahabat itu disebut sebagai Islam yang berjalan Karena dengan akidah yang kuat Ya dengan akidah yang benar Dan ketundukan mereka kepada syariat Itu seluruh perbuatan mereka Itu dilandasi oleh aturan-aturan Islam Kemudian pemikiran mereka bahkan pemikiran-pemikiran Islam Kemudian bahkan perasaan pun itu perasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam Jadi contoh misalnya mereka itu punya keterikatan yang kuat Dengan orang-orang yang mempunyai akidah yang sama Nah kalau hari ini kan kita tidak Ini jadi kembali ke zaman Makkah Ya benar Bisa kita kiasikan begitu Yang beda cuma persoalan teknologi Dan yang satu lagi yang beda juga adalah bahwa Ayat-ayat tentang syariat ini sekarang sudah turun semua Iya Tapi pada saat di Mekah itu kan ayat-ayat tentang syariat belum turun Benar Sekarang sudah turun tapi tidak tersampaikan Tidak tersampaikan Iya banyak yang belum Pura-pura buta Pura-pura buta Dan turi dia Jadi contoh ya Berat bahasa Kalau premana pasar bahasanya berat Jadi contoh tentang tadi yang ditanya Mas Rimba Al-Baqarah 183 Wajibnya kita menjalankan ibadah puasa Itu baru turun pada tahun ke-2 Hijriah Setelah hijrah ke Madinah Setelah hijrah ke Madinah Tahun ke-2 setelah hijrah ke Madinah Iya Jadi itu turun pada bulan Syakban Sebelum Satu bulan sebelum Ramadan Oh bulan ini nih Oh iya Sekarang kan bulan Syakban nih Iya Nah jadi Yang mungkin perlu diketahui juga ya Oleh LB Friends ya Bahwa Kalau Antum baca Atau paling tidak Antum mungkin sudah tahu ya Bahwa Perang Badar Itu kan terjadinya pada tahun ke-2 Hijriah Iya kan Pada bulan Ramadan Jadi sebulan sebelumnya Itu turun ayat perintah puasa Di bulan Syakban nya Jadi yang dialami oleh baginda Nabi dan para sahabat Pada Perang Badar itu Adalah sesuatu yang luar biasa berat Puasa pertama Puasa pertama Lagi belajar puasa nih Nggak usah ikut perang nih Udah lemas dulu Dari ke sekolah lu Mas lu buka Ini perah Sekolah aja nongkrongnya di kape Jadi mereka itu ya Jadi Perang Badar itu adalah Perang dimana baginda Nabi Belum siap sebenarnya Karena sebagai sebuah negara Beliau kan baru saja Berdiri Berdiri ya Negara Madinah itu Masih konsolidasi internal lah Beliau dan para sahabat Harus menghadapi Perang Badar Dimana Perang Badar itu Kita tahu bahwa Jumlahnya Jumlah pasukan baginda Nabi itu Hanya 300 Sementara dari pasukan kaum kafir Dan kaum musrik Quraes Itu seribu lebih kan Nah itu pun ditambah dengan mereka Pertama kali menjalankan puasa Bayangkan ya Makanya sebenarnya Awalnya Mereka itu Banyak yang pesimis sebenarnya Para sahabat itu Jadi gak salah ya Kalau Ramadhan ini juga bisa disebut Bulan Perjuangan Oh iya Oh iya Jadi Karena awal Ramadhan turun Itu lagi Berjuang Ya Bertarung ya kan Lawan beri mob Baru Eish Ceposan itu Ya itu ya mungkin Sebagai jawaban saya Atas pertanyaan Mas Herimba tadi Wah mantap Bahwa ayat-ayat yang Diawali Ya ayuhal ladina amanu Itu pada umumnya adalah Bukan pada umumnya sekali lagi Bahwa seluruhnya itu turun di Pada saat periode Madinah Ya nanti kita bahas lah Artinya Selain ini banyak ayat-ayat yang diawali Ya ayuhal ladina amanu ini Tapi kita tidak bisa melaksanakan Nah itu apa sebabnya Ada kendalanya Nanti suatu saat bisa kita Sebabnya karena yang Yang di Mekahnya ini belum Belum di jalanin Ya salah satu Akhidahnya Diantaranya itu Diantaranya Tapi ada yang lebih Komprehensif lagi Terkait dengan Mungkin si aturannya Ya persoalan-persoalan Ya banyak Tatanan kehidupan Tatanan kehidupan Karena memang Banyak yang tidak bisa dijalankan oleh individu kan Ya tapi ini pelajaran loh Tadi dari Ustadz bilang kan Di Mekah tuh Akhidah dulu nih Agar menjadi produk yang bagus Ahlaknya Saat pindah ke Madinah nih Udah jadi produk-produk umulan Betul Ya kan manusia-manusianya Betul Kalau mau jaya Islamnya nih Buat muslim-muslim nih Buat lebih friend Teman-teman yang muslim Yang ngerasa KTP-nya Islam Gak tau yang KTP-nya gak ada agama ya Itu Jadi kayaknya Perlu akhidahnya dikuatin Salah satu caranya nonton Nebiso Amin Mudah-mudahan ya Iya mudah-mudahan Ketemu datang sini Ya kan Jangan nonton doang sih Tenteng bawa kopi Eh Kue cincin Naik kue cincin Tapi yang menarik tuh Di bulan Robadan itu kan Memang tadi Bisa dikatakan Pertama kuasa pertama Dulu Berturunkannya Perintah kuasa itu Dibarangnya dengan Peperangan Ya Nah Sebenarnya Banyak nih Apa yang Yang informasi yang beredar kan Bahwa di bulan puasa ini Ramadhan itu sendiri itu Memiliki keistimua tersendiri ya Ya Dan Apa sih sebenarnya Kebiasaan Nabi itu Ketika Ramadhan datang itu Kalau kebiasaan Nabi nih Yang biasa-biasanya sih Orang banyak yang tahu tuh Berbuka Menyegrakan Menyegrakan Berbuka Itu Itu mah bukan kebiasaan Nabi doang Orang Lu juga gitu pasti Belum beduk udah ditungguin Esnya manis Bener bener Jadi kalau Kalau mau buka Cari Masjid yang paling deket Ajan yang paling cepet Tapi kalau mau Imsak Cari Yang paling lama Ajan tetangga sebelah Masjid Ramadhan Masjid merokok-merokok Oh parah lu pak Itu kan Kebiasaan Rasulullah tuh Kayak begitu kan Eh enggak Tadi kebiasaan gue yang ngerokok tadi Iya Bukan Barangan Kebiasaan lu mah jelek-jelek Nah Ada yang banyak mungkin orang Nggak begitu tahu Benar Mungkin banyak yang tahu juga Tapi sebagian besar Mungkin orang nggak tahu Nah ini kita Perlu gali kebiasaan-biasaan Rasulullah Yang istimewa Minimal perlu di Apa Direnungkan lah ya Karena kalau untuk Menyegerakan berbuka Kemudian mengakhirkan waktu sahur Mungkin Teman-teman sudah banyak Itu umum Itu anak SMA Baru ngaji bisa Dia bikin podcast Asik Jadi Ada beberapa kebiasaan Baginda Nabi Yang Wajib ya Untuk kita ketahui Baik kebiasaan yang bersifat Apa namanya Sunnah beliau Yang harus kita ikuti Dan juga ada Kebiasaan beliau Di Bulan Ramadan itu Ya Dimana kita bisa mengatakan Bahwa itu adalah Sunnah-sunnah beliau yang Bahkan bukan hanya tidak wajib Tapi haram untuk kita ikuti Wah Ini menarik nih Ini menarik nih Jadi ada yang Sebaiknya kita ikuti Bahkan wajib kita ikuti Tapi ada yang haram kita ikuti Bener bah Soalnya kan sekarang ini Mulai Apa ya Mulai Apa namanya Mencuat Tentang Ikuti sunnah Ikuti sunnah Oh iya Oh iya Masalahnya kalau orang-orang mentah-mentah Oh iya ada orang-orang Oh dia orang yunah gitu Enggak Pokoknya ikuti sunnah Semua nabi diikutin Ternyata kan Ada juga sisi-sisi yang Sebenarnya haram dilakukan oleh umatnya Ini menarik nih Satu Boleh boleh Yang Kebiasaan beliau yang Wajib untuk kita ikuti ya Atau paling tidak Mengandung perintah yang kuat ya Untuk kita ikuti Yang pertama Beliau itu Di setiap bulan Ramadan Itu selalu memperbanyak Sedekah ya Saudakum Nah Ya Jadi dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Radiallahu anhu Jadi kalau Kita bicara Ibnu Abbas Berarti dia putranya Abbas Ya Abbas itu siapa? Paman beliau Ya Jadi Ibnu Abbas ini sepupu beliau ya Bener Sepupu Nah dari Ibnu Abbas radiyallahu anhu Ya Beliau katakan bahwa Nabi itu orang yang dermawan Ya Jadi pada dasarnya beliau itu sudah dermawan Tapi pada bulan Ramadan Lebih dermawan lagi Beliau itu lebih dermawan lagi Wah Nah tuh Buat kameramen boleh lah Ini belum ada merek nih Mana nih Aduh umat muslim nih Jadi memang pada intinya Ya Kalau kita bicara sodakoh ya Atau sedekah Itu kan Kita lebih sering mengartikan itu sebagai Satu apa Perbuatan dimana kita mendermakan harta kita Ya Tapi sebenarnya istilah sodakoh sendiri Itu punya makna yang lebih luas Jadi Disebutkan bahwa sodakoh itu sebenarnya Kulu ma'rufin Ya setiap kebaikan itu sodakoh Subhanallah Jadi Walaupun menyampaikan Ayat Atau apa itu termasuk sodakoh Segumannya sodakoh Wah Karena selama ini tuh Yang kita tahu tuh Maknanya sempit ya Sedekah selalunya hanya memberikan harta Betul Kalau orang miskin gimana dong Gak bisa bersedekah dong Iya Repot juga Makanya Kayak lu ya pak ya Hah? Eh Gimana ya Makanya di bulan Ramadan Itu ya selain kita memang Eh Disarankan untuk Apa namanya Bersedekah dalam arti Menginfakkan harta kita Di jalan yang Benar ya Artinya di jalan Allah Kita juga dianjurkan untuk Memperbanyak kebaikan-kebaikan Dalam hal-hal yang lain Ilmu Wah Senyum pun Nah Senyum aja sedekah Mantos asep Padahal gila dia senyum Istilahnya Kita diminta untuk Ternyata sedekah lu Gila-gila dia Tapi kalau senyum harus Harus ada orang lain Oh itu Dia kadang mau tembok Kalau senyum tanpa ada orang yang melihat Ya itu bukan sedekah itu Dia lihat bayangan sendiri senyum Nah Pertama tuh sedekah Ada lagi Yang kedua Mungkin singkat aja nanti Kalau mau diperdalam boleh Jadi pertama Memperbanyak sedekah Ya Intinya Jadi apapun yang kita lakukan Perbuatan baik Sekecil apapun Itu nanti Akan kita lihat Ya sebaliknya Apapun perbuatan buruk yang kita lakukan Sekecil apapun Nanti pun akan kita lihat Jadi Tugas kita di dunia itu kan Memperbanyak Timbangan amal baik saja Ya supaya nanti Jadi Jadi orang-orang yang amal baiknya lebih berat Dia akan menempati kehidupan yang Rodiah Yang menyenangkan Yang memuaskan Maksudnya di surga Ya 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 Sedangkan amal buruknya lebih berat Dia akan menempati Hawiyah Ya neraka Yang apinya itu menyala-nyala Nah itu poin pertama ya Kemudian poin kedua Baginda Nabi itu Punya kebiasaan Tidak pernah Berhenti Untuk membaca Al-Quran Di dalam bulan Ramadan Nah Mungkin yang perlu diketahui juga Bahwa Setiap bulan Ramadan Malaikat Jibril itu turun Untuk menemui Nabi Muhammad Ya ini dalam hadis-hadis yang suhi dikisahkan seperti itu Jadi Nabi Muhammad itu dibimbing langsung Oleh Malaikat Jibril Dalam membaca Al-Quran itu Ya jadi prakteknya Malaikat Jibril membaca terlebih dahulu Kortil Qur'ana Tartila Tartila Ya jadi kemudian Nabi mendengar Kemudian Nabi mengulangi Malaikat Jibril mendengar Apa namanya Mengontrol ya Mengoreksi Ya tetapi Baginda Nabi itu adalah Orang yang bacaan Qurannya Karena sebagai Nabi ya Sebagai Rasul Dia kan dijaga oleh Allah SWT Bacaan Beli itu tidak pernah salah Tajuidnya itu tidak pernah salah Kalau kita kan Dho 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 Jadi Ini yang mungkin perlu Untuk menjadi satu motivasi Buat kita ya Baginda Nabi itu bacaannya tidak pernah salah Baik dalam makhorijul huruf Maupun dalam panjang pendeknya Karena Tajuid itu kan yang paling penting itu Taksin Tajuidnya Taksinnya ya Sifat-sifat huruf Kemudian yang kedua Hafalan beliau itu luar biasa Jadi begitu beliau hafal satu ayat Tidak pernah hilang Tidak pernah hilang gitu ya Jadi begitu beliau hafal ayat Itu udah nancep terus Kalau kita gimana Mbak? Pagi hafal Siang udah lupa Yang lebih ngeri lagi banyak Di luar sana Al-Fatih aja panjang pendeknya Kembalik-balik Jadi cuman intinya begini Intinya Apapun kondisi kita Jangan pernah Berhenti untuk Membaca Al-Quran Ya terutama di bulan-bulan Ramadan Karena apa? Karena kalau kita memang belum lancar Itu Kalau kita tetap berusaha untuk memperbaiki Untuk belajar Nah Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu Tidak dihitung sebagai dosa Karena kita terus berusaha belajar Justru kita dapat pahala disitu Jadi ada dua pahala yang didapatkan Orang-orang yang belum lancar bacanya Pertama pahala membaca itu sendiri Kedua pahala belajarnya Cuman kalau orang-orang yang sudah lancar Yang merasa tajwitnya sudah bagus Nah orang-orang yang memang punya kemampuan yang sudah baik Mereka akan dikumpulkan dengan para malaikat Malaikat itu adanya di surga Itu yang punya kemampuan yang lebih baik Ya Jadi Kalau Nabi itu mengatakan Man kor a harfan min kitabilah Barang siapa membaca satu huruf saja dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala Falahu bihi hasanatu Maka baginya satu kebaikan Walhasanatu bi asri amsaliha Dan setiap kebaikan itu akan dikembalikan Sepuluh kali lipat Ya Dan Kemudian Nabi mengatakan Ini dalam satu kalimat yang populer ya Nabi mengatakan La akulu alif lamim harfun Aku tidak mengatakan bahwa alif lamim itu satu huruf loh Walaikin Tetapi Alifun harfun Lamun harfun Wa mimun harfun Alif satu huruf Lam satu huruf Dan mim satu huruf Itu di luar Ramadan Ya Nah kalau di dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan 70 kali lipat Jadi dari satu huruf Kan dikembalikan 10 kebaikan buat kita Ya Di dalam bulan Ramadan dikalikan 70 kali Jadi setiap huruf yang kita baca Itu dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita 700 kebaikan Wayangan Itu kalau di bulanan Ramadan Dan bacaan-bacaan itu nanti akan menjadi penyelamat kita di akhirat Suhani Jadi syafaat Makanya mungkin itu ya Kalau pas bulan Ramadan ini orang banyak banget yang baca Qur'an Padahal iya setahun sekali kan Padahal baca Qur'annya setahun sekali doang Ya mending lah Cuman di bulan Ramadan memang harus lebih rajin Karena disitu hal dilipat gandakan Mending Alhamdulillah Ya Jadi Nabi mengatakan Ikhra' al-Qur'an Fa'innahu Ya'ti Ya'um al-qiyamati Syafi'an li'ashabihi Subhanallah Jadi bacalah Qur'an Karena bacaan-bacaan kalian itu nanti akan menjadi syafaat Akan menjadi penolong bagi kalian di hari ya'um al-qiyamah Di hari kiamat nanti Ya kurang lebih itu ya Subhanallah Jadi pertama tadi kebiasaan Nabi Diantaranya Memperbanyakan sodaka Dan minggu tadi sodaka itu Enggak hanya menyerap memberikan Iya Menginpakkan uang Senyum sodaka Senyum sodaka Menolong rimba Pakir miskin Oh sodaka Nah yang kedua tadi Apa namanya Berbanyak membaca Baca Qur'an Walaupun terbata-bata ya Karena proses-proses itu pun tetap dapat pahala Bahkan itu hari yang bagus untuk belajar membaca yang lebih baik Tentu yang mau belajar Qur'an bolehlah Diatar ke RB Show Oh iya Beliau-beliau sudah Kalau Asep minta duit Jangan Kayaknya Temel kali ini sedikit tapi menarik nih bang Masih ada lagi pasti kebiasaan Nabi Ada ada Oh Subhanallah Masih ada Oh iya yang haram-haramnya belum kita tahu Yang haram untuk umatnya gitu Ya mungkin sebelum bicara yang haram Ya Ya satu dua kebiasaan beliau yang lain yang perlu saya sampaikan Ya betul Ini Hikmahnya adalah Supaya kita Termotivasi Ya termotivasi untuk meniru apa yang dilakukan dari bagian anak Jadi kebiasaan beliau yang lain adalah Beliau itu senantiasa memotivasi dan menyuruh keluarga dan para sahabat itu di dalam malam-malam Ramadan ya untuk menghidupkan malam Ramadan itu dengan sholat malam dengan berbanyak membaca Al-Qur'an tadi dan khususnya di 10 hari terakhir itu beliau membangunkan seluruh keluarganya ya untuk mencari yang kita sebut dengan Laylatul Kotter Subhanallah Malam kemuliaan Malam kemuliaan Malam kemuliaan Ini kebiasaan Rasulullah Ya Kalau kita biasanya bangunin malam buat tonton champion mbak Hehehehe Itu lu Oh iya Jadi kebiasaan nabi itu mungkin beda dengan umat sekarang ya kalau di jaman nabi 10 hari terakhir itu justru semakin semangat semakin kenceng Ya Sekarang makin kuat Sekarang juga sih sebenarnya Makin kenceng makin maju Benar Sekarang orang bangunin sahur ya kan dulu Ini kalau sekarang nih anak-anak sekarang kan bangunin sahur Makin terakhir makin kenceng Petasannya makin gede Iya Kebu-kebuannya makin gede Kalau kita 10 hari terakhir solatnya banyak mengalami kemajuan Ya kemajuan sampe-nya Subhan yang rame di mall orang pada nyari lain-lain tuh kok odar apa di mall ya? diskon itu tapi bisa jadi itu juga salah satu memang serangan secara tidak langsung pemikiran ini berat nih asap mulai berat biar menjauhkan kaum muslimin untuk ibadah melalaikan lah jadi mungkin perlu untuk kita renungkan juga ya Laylatul Qadar itu kenapa Laylatul Qadar itu menjadi satu malam yang dahsyat menjadi malam yang luar biasa itu digambarkan dengan jelas kan di dalam surat Al-Qadar inna anzalna hufi Laylatul Qadar sungguh kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan atau pada Laylatul Qadar wa ma'adro kama Laylatul Qadar tahukah kalian apa itu Laylatul Qadar jadi kalau ayat diawali dengan wa ma'adro kama itu pasti Allah tunjukkan sebuah peristiwa yang dahsyat kemudian Allah katakan Laylatul Qadari khairu min al-fi syahr malam Laylatul Qadari itu adalah malam dimana khairu min al-fi syahr lebih baik daripada seribu bulan jadi setiap kita melaksanakan kebaikan pada malam itu apakah tadi membaca Al-Quran berzikir pokoknya menghidupkan malam itu dengan ibadah itu pahalanya sama dengan seribu bulan bahkan lebih baik bahasanya khairu, khairu itu lebih baik umur kita aja belum tentu men benar jadi kalau lebih baik dari seribu bulan kan berarti bisa dua ribu bulan bisa lima ribu bulan padahal umur manusia aja normalnya ya normalnya sekarang tuh paling berkisar sekitar 60 tahun 60 tahun per 12 60 kali 12 berapa? 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 ya Laylatul Qadar itu menjadi satu malam yang dahsyat peristiwa apa yang menjadikan Laylatul Qadar itu menjadi satu malam yang luar biasa berkah banget kemudian Allah katakan kan bahwa pada hari itu jadi pada malam itu seluruh malaikat dipimpin oleh ruh ruh disini maksudnya malaikat jibril itu turun ke bumi untuk memberikan kebaikan memberikan kesejahteraan tapi memberikannya di tempat-tempat yang baik kan masjid di masjid sebenarnya mungkin nggak kadang kan ada orang ya kalau udah malam-malam terakhir tadi kayak lu bilang di malpada rame apalagi ada obralan ibu-ibu sampai cari saya tanya cari apa ada retur koda aruh ditumpukan baju dan satu hal yang yang membuat malam itu adalah satu malam yang luar biasa karena hari itu atau malam itu adalah turunnya Al-Quran gitu kan Al-Quran itu memang pada saat terjadinya Laylatul Qadar pada saat kenabian itu adalah turunnya Al-Quran itu dari Aras ya jadi ke Baitul Izzah ke langit dunia jadi itu yang membuat Al-Quran Al-Quran jadi kalau memang pada saat itu bukan Al-Quran yang turun ya malam itu bukan satu malam yang luar biasa orang kan kadang bertanya lagi nih turunnya Al-Quran itu seperti apa sih gitu kan ya itu tadi jadi pada Laylatul Qadar atau pada malam dimana Al-Quran itu turun mungkin kitabnya turun saya bayang nonton kartun dia jangan dibayangkan turunnya Al-Quran itu sebagaimana jadi jangan dilogikakan makhluk karena ini kan hal yang di luar jangkauan akal kita ya berarti memang maksudnya kan surat-surat yang disampaikan itu kan nantinya kan jadi Al-Quran gitu ya jadi kan turunnya Al-Quran itu secara garis besar terdiri dari dua tahap ya pertama turunnya Al-Quran itu dari Ars ke Baitul Izzah ke langit dunia nah dari langit dunia diturunkan ke baginda nabi melalui malaikat Jibril itu berangsur-angsur bertahap ya bertahap yang kita tahu nah di bulan yang sama saat itu turun tuh ayat itu tuh ke langit dunia ya yang diawali surat jadi bulan Ramadan itu ada peristiwa-peristiwa hebat itu di bulan Ramadan itu banyak gitu kan dari turunnya perintah berpuasa terus Al-Quran turun di bulan Ramadan perang badar saat itu saat berdirinya negara Rasulullah nih ya kan itu awal-awal ada di situ juga jadi memang bulan yang penuh penuh apa ya apa namanya penuh hikmah penuh banyak peristiwa-peristiwa besar banyak peristiwa viral kalau zaman sekarang ini satu lagi ya nah dalam rangka mengisi 10 malam terakhir 10 hari terakhir di bulan Ramadan beliau tuh selalu beri'itikaf di masjid i'itikaf itu secara bahasa artinya berdiam diri atau mengurung diri di suatu tempat tapi secara syariat i'itikaf itu adalah diamnya seorang muslim dalam keadaan suci di masjid jami' untuk menjalankan ibadah atau untuk mendekatkan diri kepada Allah oh kalau secara syari'it itu berdiam dirinya di masjid jami' di masjid jami' kalau rimah isriqaf istriqaf berdiam dirinya berapa istri enak dibanding lalu maksudnya malas dia cepet banget jadi itu yang dilakukan oleh itu kalau masjidnya gak digembok ya kasus lagi persolat lagi ya kan banyak begitu lah kok digembok sih pengen sholat isya juga ya mudah-mudahan diantara netizen ini ada pengurus masjid atau pengurus sholah jangan digembok besok-besok dirante justru lupa ya udah bawa pulang kalau kita pengurus masjid justru harus memfasilitasi membagi kasih wah itu pahalanya luar biasa itu karena itu bulan bulan depan ini bulan ramadhan ini bulan penuh keberkahan semuanya ganjaran dilipat-gandakan itu kan gak hanya boleh di bulan ramadhan kan setiap hari boleh 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 tuh jangan digembok-gembok takut buat kotak amal ilang iya istriqaf juga boleh cuman memang kalau bulan ramadhan bagi dan nabi itu 24 jam beliau 10 hari terakhirnya itu wah 24 jam tapi ini hukumnya kan sunnahmu akad gak wajib artinya kalau kita ada akad kerja atau akad itu kan hukumnya wajib tapi minimal di malam-malamnya itu kalau kita ada kesempatan atau ada waktu memang sebaiknya kita ditikah di masjid pagi kayak asap nganggur kan di masjid terus full time gitu jadi marbot sekalian jadi itu dalam rangka mengejar Laylatul Qadar itu bagina nabi amin 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 bahkan di dalam beberapa hati disampaikan di tahun akhir kenabian beliau pada tahun beliau wafat ya artinya ramadhan terakhir beliau beliau itu gak cuman 10 hari terakhir tapi 20 hari terakhir itikafnya itu 20 hari terakhir jadi setiap malam ramadhan robot netizen tuh lakukan itikaf di masjid jami jangan di mal nah iya gak ada 10 hari terakhir iya 10 hari terakhir gak ada Laylatul Qadar di tumpukan obralan gak? gak ada gak ada tapi memang menarik nih mudah-mudahan ini ya apa yang disampaikan itu emang buat pemicu kita tapi itu jelas sih kalau bulan puasa itu jelas sih yang mana neraka mana surga itu jelas neraka itu yang enak-enak emang iya kan wartok-wartok yang tertutup wah itu enak-enak jadi yang kelihatan kakinya doang makanya nabi itu kan mengatakan jadi memang surga itu diselimuti oleh hal-hal yang tidak menyenangkan walaupun dalamnya nikmatnya tidak terpandingi gitu kan dan neraka itu diselimuti hal-hal yang memuaskan syahwat semua orang itikaf wah gitu ini wah mal kan seru bro oh iya mau lebaran sampai apalagi SPG depan-depan ya eh gimana sih? kalau jomblo susah liatnya SPG mungkin satu ya terakhir ya mengenai kebiasaan atau sunnah nabi yang haram ya tadi kan jadi gak usah bingung ya kalau saya mengatakan sunnah nabi yang hukumnya haram karena sunnah itu maknanya bisa bermacam-macam haram untuk kita umatnya jadi sunnah itu bisa berarti mandub ya atau mustahab artinya wajib bukan wajib perintah yang tidak sampai kepada wajib ya kan kita tahu itu kan kalau dikerjakan dapat pahala kalau tidak dikerjakan tidak berdosa dan tidak berpahala itu kan kita sebut dengan sunnah juga kan atau mandub atau mustahab mubah lah mubah mungkin ya beda beda lagi mubah satu hukum yang lain jadi perintah tapi tidak sampai kepada wajib oh iya betul kayak puasa sunnah yang kami itu kan hukumnya sunnah ya atau sholat kuadiyah, qabliyah itu kan hukumnya sunnah nah kalau yang saya katakan sunnah nabi yang hukumnya haram di bulan ramadhan itu dalam pengertian ilmu hadis ya sunnah dalam pengertian ilmu hadis itu adalah ma'udhifa ilan nabi sallallahu wa sallam fi qawlihi wa fi'lihi wa takririhi jadi sunnah nabi itu maksudnya adalah apapun yang disandarkan kepada nabi dalam hal ucapan perbuatan dan persetujuan beliau yang diberikan kepada para sahabat nah apa perbuatan beliau yang haram untuk kita lakukan terkait dengan puasa romantan ini ya ya itu yang disebut dengan puasa wisol pernah dengar gak istilah puasa wisol oh nyambung wisol itu artinya nyambung nyambung puasanya sebulan gak buka-buka gitu kalau kita kalau kita kan puasa mulai subuh ya artinya mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari kalau setelah matahari terbenam kita gak berbuka puasa ya kita malah dosa itu artinya oh saya masih kuat nih sampai jam 10 malam menambah lagi gak boleh begitu maghrib langsung buka wajib jadi soalnya puasa itu bukan soal kuat yang luat ya kalau puasa wisol gimana nah kalau puasanya nabi itu beliau gak berbuka dia bisa sampai nyambung sampai 3-4 hari baru berbuka wah lu puasa biasa aja banyak ya gak mungkin udah emang jadi apa hikmahnya baru kp banyak jadi fisik beliau itu luar biasa kuat wah hebat jadi karena itu perang bro wah perang badar bro mungkin itu ya bahasa perama lagi iya ini boleh ya ini ya boleh kita gak puasa belum puasa ya belum belum kita nunggu aja oke lebih friend ini bahasanya seru nih iya kan pembukaan untuk menyambut bulan puasa Ramadan nih ini banyak informasi nutrisi otak nih suplemen 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 akal jadi hanya itu atau ada lagi gak sih kalau yang terkait dengan Ramadan itu kalau adalah yang tidak terkait ya misalnya beristri lebih dari 4 wah susah deh aduh itu mah gak usah jangan lah kalau kita umatnya maksimal 4 maksimal 4 itu pun harus dengan persyaratan harus adil harus mampu menafkahi harus mampu membimbing agama aduh itu persyaratan yang mau daftar silahkan ketik nanti saya kasih form nabi itu dalam santu hati jangsohi beliau pernah sampai sebelas dalam saat yang bersamaan pernah sampai sembilan subuh tapi gak boleh diikutin oleh motivasinya tentu berbeda dan kita haram untuk dakwah istri-istrinya untuk mendakwahi para kaum wanita dan haram untuk kita ikuti kalau sekarang kan ngumpulin istri banyak-banyak pada buat gibah kalau kita hukumnya mubah tapi sampai 4 itu pun yang mubah gak ada yang berani dengan syarat-syarat dengan syaratnya itu kan syaratnya yang berat itu satu aja berat temen saya satu gak dapat berat banget oke ini keren banget ini kita tutup disini kali istri-istri mudah-mudahan kalau istri bisa mau dateng lagi ini sih oh iya lah bosan karena kita masih butuh banyak ilmu beliau banyak trivia netizen juga masih pengen kalau netizen tau nih lbfriend tau banyak trivia hal-hal yang tidak terduga hal-hal yang tidak biasa adanya hanya di lbshow sama helmiahnya juga oke gimana ya closing statement closing statement langsung oke silahkan Pak Ustadz ya jadi jadikanlah Ramadan kita tahun ini sebagai Ramadan terakhir anggap bahwa ini adalah satu kesempatan terakhir bagi kita untuk memanfaatkan momen Ramadan ini sebaik-baiknya sebaik-baiknya sehingga kita bisa menjadi bagian dari orang-orang karena di surga itu ada yang namanya babu royang babu royang itu pintu surga khusus bagi orang-orang yang berpuasa kita kan pokoknya apapun jalan yang bisa kita dapatkan untuk mencapai surganya Allah itu harus kita ikhtiarkan kan bulan Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk mengisi Ramadan itu dengan sebaik-baiknya ya dengan beberapa poin yang kita bahas tadi ya minimal babu royang itu akan dianugerahkan kepada orang-orang yang insya Allah minimal ya bisa lewat situlah kalau gak di pintunya doang longok gak apa-apa jangan sampai masuk masuk di pintu aja agung awas oke happy friend menungguan ini cukup untuk apa namanya pembuka atau pengantar spesial Ramadan spesial Ramadan di bulan puasa nanti jadi bisa ingetkan oh ternyata itikaf nih hebatnya itikaf seperti ini ramadhan keistingan jadi motivasi untuk bersungguh-sungguh berpuasa jangan tongrongin warung makan lagi siang-siang nonton R.B. show pengajian ikut apa pas bulan puasa diwartek mulu jangan malam gak apa-apa malam gak apa-apa malam juga jangan banyak masjid yaudah yaudah iya dong iya banyak maksudnya warungnya pindah ke masjid masak di masjid jangan lupa juga sedakoh sedekah logo nih transport terus aja utang sekalian nah ini sedekah nih ternyata kan gak hanya harta bisa juga dengan senyum bisa juga dengan dengan berbagi iya amal soleh itu apa aja sih banyak umat muslim ini banyak butuh pertolongan bukan uang iya uang tuh sebentar loh kasih 20 juta habis sebentar tapi apa perhatian ayo sama-sama penduli sama-sama iya terima kasih Terima kasih.